Ada sebuah teori yang dinamakan hiperdifusionis. Yaitu sebuah teori atau hipotesis, yang menunjukkan bahwa teknologi atau ide historis tertentu berasal dari satu orang atau peradaban, sebelum diadopsi oleh budaya lain. Walaupun ini dimasukkan dalam kategori pseudo-arheologikal, namun temuan-temuannya berhasil membuat para sarjana kebingungan. Salah satunya, bagaimana mungkin, banyak kesamaan budaya di Bali dengan suku Maya. Jika kita melihat cara orang Panama menampi beras dengan tampah anyaman bambu, tiada beda dengan kita di sini. Melihat cara orang Peru mengikat kedua ujung sarung di bawah leher, apa beda dengan kita di sini? Melihat cara orang-orang Afrika Selatan berdiang memanaskan tubuh depan dapur, apa pula beda dengan orang Betawi Gegeni, dan saudara-saudara lain setanah air? Lantas perkakas dapur orang Maya seperti lumpang, tak ada beda dengan kita. Bagaimana membedakan Candi Cetho dan Sukuh dengan Cikinitza di Brazil? Bahkan, nama jalan Cikini itu bahasa Maya, yang artinya lurus. Dan berendeng pula dengan jalan Gondang Dia, yang artinya wanita agung. Kata Kalapa pada Sunda Kalapa, adalah dari nama kota Salapa di kaki pegunungan Andre Cruz. Sebaran orang Maya, merata di Indonesia. Piramid dari Maya, di Tapanuli ada Kamang, di Lu ada Tiwani Kuma Samba, modelnya sama. Ada dua kemungkinan, orang dari bangsa Maya masuk ke Nusantara membawa budayanya, atau orang Nusantara lah yang kesana. Ahli bahasa Profesor Kern dalam majalah Indonesia nomor tahunan 1952 berpendapat, bangsa Maya, masuk Indonesia seribu tahun sebelum masehi. Kedatangan bangsa Maya, mendahului Mesir yang baru mukim di sini pada 400 sebelum masehi. Sebelumnya pada 8 sebelum masehi, bangsa Mesir telah mengunjungi Sumatera mencari kapur barus. Yaitu sih teori pertama. Mari selanjutnya kita simak teori sebaliknya. Puing-puing peradaban suku Maya, yang dulu dihancurkan oleh Ristopher Kolumbus dan koloninya akibat semangat gospel yang membabi buta, sekarang malah diakui sebagai peradaban yang sangat modern, dan bahkan menggemparkan dunia akibat tafsir terhadap sistem kalendernya. Kolumbus, secara keliru menyebut daerah ini sebagai India. Meskipun ia menyadari kesalahan dan mengoreksinya kemudian, namun penduduk asli Amerika sampai sekarang, akhirnya tetap disebut orang India atau Indian. Sudah sangat banyak teori yang dikemukakan oleh para ahli, untuk menjelaskan asal-usul bangsa Indian Amerika ini, dan hubungannya dengan peradaban kuno yang lain. Beberapa sejarawan meyakini teori yang menyatakan, bahwa suku Indian adalah suku asli yang memang dari awal ada di sana. Namun ada juga beberapa kalangan lain lagi yakin, bahwa suku Indian adalah orang Asia yang menyeberangi Asia melalui selat bering di Alaska, dan mencapai benua Amerika sekitar 12.000 hingga 15.000 tahun yang lalu. Pada relief candi penataran, memuat kisah penaklukan bangsa Nusantara atas bangsa lain. Yang mengejutkan adalah, banyak relief candi ini yang menggambarkan seperti Sumeria, Mesir, hingga Maya. Sebegitu menakjubkannya relief di situ, hingga Wapres Budiono pun pernah meminta supaya ada riset yang lebih mendalam untuk mengungkap sejarah kita di masa silam. Sebenarnya ini sudah kita bahas, namun akan saya ingatkan kembali. Coba perhatikan gambar kaktus di relief candi penataran ini. Ini adalah suasana penaklukan bangsa Maya, oleh nenek moyang Nusantara. Tak hanya kaktus, ada juga relief tapi juga tentang seorang prajurit dari peradaban Maya. Perhatikan gambar relief prajurit Maya tersebut, dan bandingkan dengan patung prajurit Maya dari kerajaan Copan, sebagaimana bisa ditemukan di Honduras. Peneliti Agung Bimosu Tejo dan Timihar tadi menyimpulkan, bahwa relief ini bercerita tentang penaklukan yang dilakukan nenek moyang kita atas bangsa Indian atau bangsa Maya di Amerika Latin. Bangsa Indian digambarkan mempunyai sejenis pasukan gajah, dan gajah tersebut seperti gajah sekarang, tidak menyerupai mamut. Terlihat di relief, bahwa daerah yang dikuasai adalah daerah yang ada pohon kaktusnya. Padahal, kaktus diketahui berasal dari benua Amerika. Dengan bukti relief gajah dan kaktus, maka dapat diperkirakan, bahwa bangsa yang ditaklukkan leluhur kita adalah bangsa Maya dari kerajaan Copan, yang sekarang terletak di negara Honduras. Secara lengkap, relief itu menggambarkan sebuah cerita menarik. Leluhur Nusantara, berhasil mengambil alih salah satu kereta berkuda, dan memanah ke arah lawan. Penambahan pasukan Indian dilakukan, untuk menyerang leluhur Nusantara. Kelihatan, bala bantuan Indian terburu-buru dan berlari menuju ke medan perang. Pasukan Indian, juga membawa pasukan gajah. Lalu, leluhur Nusantara menikam panglima Indian Maya. Sebuah klimaks, ketika leluhur Nusantara diangkat sebagai pemimpin. Kemudian, mari kita lihat bagaimana budaya bangsa Maya, sangat mirip dengan budaya Bali kuno. Teka-teki peradaban Maya dan Bali kuno Salah satu teka-teki arkeologi terbesar, dan salah satu kelalaian akademik sepanjang waktu kita, adalah kisah yang tak terhitung dari runtuhan paralel yang ditinggalkan oleh dua peradaban kuno, yang tampaknya tidak berhubungan. Yaitu tentang bangsa Maya kuno di salah satu sisi samudera Pasifik, dengan Bali kuno di Nusantara. Kesamaan yang misterius dan tidak dapat dengan mudah dijelaskan, tampak dalam arsitektur mereka, ikonografi, dan agama yang begitu mencolok dan mendalam. Sehingga, kemungkinan besar, bangsa Maya dan Bali tampaknya adalah peradaban kembar, seolah-olah merupakan anak-anak dari orang tua yang sama. Para sarjana yang mapan mengatakan, bangsa Maya dan orang Bali tidak pernah berhubungan, karena mereka dipisahkan oleh samudera Pasifik, yang menurut para ahli itu sulit dilewati oleh orang zaman dahulu. Namun, para sarjana ini tidak pernah menawarkan untuk menjelaskan kesejajaran yang mendalam, dari dua budaya yang sama. Ini juga merupakan salah satu contoh hyperdifusionis di masa lalu yang kuno. Apa yang akan Anda lihat, adalah bukti dari keberadaan agama universal di kedua sisi samudera Pasifik, yang tampaknya diturunkan oleh peradaban zaman emas yang sama. 1. Piramida Berundak Pura Induk Besakih, yang disebut tangga ke surga, mempunyai anak tangga bertera sering dengan hiasan patung ular naga kembar yang menjulur sepanjang anak-anak tangganya. Pada anak tangga terbawah, mulut mereka terbuka. Pada bangsa Maya, ada osuari, yang memiliki empat sisi dengan tangga di setiap sisi. Sisi-sisi tangga, dihiasi dengan ular berbulu berlapis. Pilar yang berhubungan dengan bangunan ini, adalah dalam bentuk ular berbulu toltek dan tokoh manusia. 2. Twin Dragons di sisi tangga naik pura. Tahap terakhir dari pura besakih, disebut Starway to Heaven, dan terbuat dari kembar ular naga langkan yang berjalan di sepanjang tangga. Di bagian bawah tangga, mulut mereka terbuka. Piramida dari El Castillo, juga ada fitur ular berbulu yang berjalan menuruni sisi pagar utara. Di bagian bawah tangga, mulut mereka terbuka. 3. Arsitektur Lengkung Korbel Suci. Ini adalah lengkungan konsol dari kompleks candi di Ubud yang dibangun oleh offsetting tumpukan berurutan dari batu di springline dinding. Yang terkenal di seluruh arsitektur Maya, adalah lengkungan konsol, yang mengarahkan beban dari ambang pintu dan ketiang penyangga. Kubah Korbel, tidak memiliki batu kunci, seperti yang sering terlihat di Eropa. 4. Wajah Paralel Dewa Pada Pintu Masuk Pura. Perhatikan wajah, tangan kanan, tangan kiri, dan kaki kiri. Ini dewa mencari menakutkan Bali yang menandai pintu masuk ke kuil Bali. Dia memiliki obor di tangan kiri, gigi taring besar, rambut panjang, jenggot, dan ekspresi ketakutan. Lalu sebelah kanan ini adalah patung Dewa Monyet Pelolong, yang menandai pintu masuk ke kuil Maya. Dia memegang obor di tangan kirinya, memiliki gigi sangat besar, rambut panjang, jenggot, dan ekspresi ketakutan. 5. Ular Batu Pahatan. Ular Bali, diukir dalam batu menonjol dari sisi candi. Ular, adalah salah satu simbol mitologis tertua dan paling luas, yang mewakili kesuburan atau daya hidup kreatif. Kemudian ular Maya, juga diukir dalam batu menonjol dari sisi candi. Di sana, ular adalah simbol sosial dan keagamaan, dan dihormati oleh bangsa Maya. 6. Energi Spiritual Melalui Gerakan Tangan. Perhatikan posisi gaya yoga dari tangan patung Acintia dari Museum Bali. Dia adalah dewa utama dari agama Bali kuno. Aspek penting dari latihan yoga kuno di seluruh dunia, adalah latihan postur tangan, tubuh, dan mata, untuk membangkitkan aliran energi tertentu dan menciptakan keadaan kesadaran tertentu, yang jika di India disebut mudra yoga. Bandingkan dengan posisi tangan stela di copan Raja Wasaklahun ini. Gerakan tangan yoga, umumnya bekerja dengan mencegah disipasi prana, atau daya hidup, dari ujung jari. Untuk melakukan ini, seseorang harus menyatukan jari-jari dengan berbagai cara, yang bisa menciptakan sirkuit energi halus tertentu. 7. Wajah Menakutkan Di Atas Pintu. Perhatikan bagaimana bagian atas ambang pintu, yang masuk ke dalam secara berurutan. Di satu sisi, ini digunakan sebagai simbol apotropaik, yang memiliki kekuatan untuk mencegah kejahatan atau nasib buruk. Perhatikan juga lekukan ambang pintu pada kuil Maya. Beberapa sarjana percaya, ini adalah topeng yang dibuat menampilkan wajah ular dan berbagai hewan. 8. Dewa Gajah Kembar. Sebuah kepala gajah, terlihat di pintu masuk sebuah pura di Bali. Gajah di sini, mungkin mendahului praktek agama Hindu di pulau itu. Dalam agama Hindu, dewa yang paling banyak disembah adalah Dewa Ganesha. Sebuah kepala gajah, juga terdapat pada patung Maya, dan juga di seluruh Amerika Kuno. Ini adalah sedikit misteri, karena gajah seharusnya telah menghilang dari Amerika sekitar 10.000 tahun yang lalu ketika zaman S berakhir. 9. Gapura Pintu Masuk Berbentuk Mulut Raksasa. Ini adalah Candi Goa Gajah. Situs ini disebutkan dalam puisi Jawa Desawarnana, yang ditulis pada tahun 1365. Pura ini, tampaknya telah dibangun untuk menangkal roh jahat. Bandingkan dengan piramida penyihir di Uksmal. Seorang ahli di bidang epigrafi dan ikonografi Maya menulis, fasad arsitektur Maya, berfungsi sebagai panggung untuk ritual, dan pembawa simbolisme agama serta politik yang penting. 10. Palang Simbol Cakana. Para sarjana, sebagian besar mengabaikan simbol spiritual esoteris yang berulang pada Monumen Batu Bali. Namun dalam budaya Andes sebelum Inka, itu dikenal sebagai Cakana, yang berarti salib Inka. Salib berundak, dengan tiga undakan di setiap sisinya, menunjukkan titik mata angin kompas, dan bujur sangkar yang ditumpangkan. 11. Titik Mata Ketiga Antara Mata Didahi. Pahatan wajah Bali dan ukiran kayu, menampilkan titik mata ketiga didahi, simbol dari mata ketiga kuno yang dijelaskan dalam agama, mitologi, dan sistem spiritual budaya asli di seluruh dunia. Kemudian, wajah Batu Maya, juga menampilkan dot mata ketiga didahi, simbolik dari mata ketiga dalam agama Maya. 12. Triptik Tiga Pintu Kuil dengan Aksen di Pintu Tengah. Kuil tiga dalam satu triptik, umum terlihat di seluruh pulau Bali. Pola triptik, berkaitan dengan ajaran sentral agama asli Bali, yang terkait dengan mata ketiga. Hal itu, ternyata juga umum di seluruh Meksiko, yang terlihat pada kuil-kuil yang tak terhitung jumlahnya pada budaya Maya, Aztek, dan lainnya di seluruh Yukatan. Lalu pertanyaannya, mengapa para sarjana gagal mempelajari peradaban paralel? Menurut para ahli, peradaban kembar seperti ini tidak pernah bersentuhan, dan berkembang secara independen satu sama lain. Tentu saja, jawaban ini tidak bisa memuaskan. Mereka terkunci dalam paradigma tertentu dari bagaimana sejarah bekerja, yang memandang sejarah sebagai proses evolusi langsung yang dimulai dari manusia gua primitif, lalu bertahap menjadi pertanian, kemudian turun ke Yunani, Romawi, abad pertengahan, dan akhirnya sampai kepada peradaban teknologi tinggi kita saat ini. Sehingga, sangat sulit bagi mereka untuk menerima, bahwa jauh di masa lalu, ada sebuah peradaban yang bahkan lebih tinggi dari kita, dan yang mampu melakukan hal-hal yang kita tidak bisa. Terima kasih telah menonton!